Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Dinas Kesehatan kewalahan dengan adanya lonjakan pasien COVID-19 Pasalnya ketersediaan ruangan untuk pasien COVID-19 mencapai 96% penuh di Rumah Sakit Umum daerah sekabupaten Bandung Barat Dinas Kesehatan menghususkan RSUD Cikalongwetan menjadi Rumah Sakit Penanganan Pasien COVID-19 Dan saat ini sudah tidak lagi menerima rujukan pasien non-COVID atau pasien umum Sementara pasien umum akan dialihkan ke rumah sakit lainnya diantaranya RSUD Cililin dan RSUD Lembang Rumah Sakit Cikalongwetan akan menambah kapasitas 100 bed bagi pasien COVID-19 yang sebelumnya tidak mendapatkan ruangan Sementara itu pasien dari rumah sakit lainnya mulai akan segera dialihkan ke rumah sakit RSUD Cikalongwetan Sedangkan pasien umum non-COVID akan dipindahkan ke rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Secara keseluruhan bed okupansi red atau BOR untuk Bandung Barat ada sekitar 96% sudah terisi penuh Namun dengan adanya penambahan 100 bed dirasakan bisa menurunkan BOR Hari ini kita persiapkan tambahan bed untuk pasien COVID-19 kurang lebih sekitar 100 ya Tadi ruangannya juga sangat memadai jauh dari pasien biasa Tapi memang nanti pasien biasa pelan-pelan kita akan pindahkan ke rumah sakit swasta yang bekerja sama mungkin dengan BPJS ya Nah di rumah sakit Cikalongwetan ini akan difokuskan untuk pasien yang COVID-19 Kita lagi cek persiapan mulai dari oksigennya tadi juga Kita ternyata sudah punya mesin kata apa? Regulator untuk membuat oksigen sendiri Kemudian juga secara tempat juga fast foodnya sudah sangat memadai Hanya penambahan SDM yang kita sekarang sedang rekrutmen melalui aplikasi PIKOBAR yang dari provinsi juga 25 orang Kita lagi pengajuan tenaga kesehatannya Sudah 96% Sudah hampir terisi penuh Tapi dengan adanya penambahan 100 ini saya rasa ini bisa menurunkan BOR Sehingga ya salah satu indikator zona merah itu kan kalau BORnya juga sudah mulai menipis ya Kita sekarang sudah alhamdulillah zona orang Dengan penambahan bed ini yang mudah-mudahan lebih berkurang lagi lah Untuk penilaian dari pusat maupun provinsi Pihak Pemkap KBB pun terus memaksimalkan isolasi mandiri Dengan memanfaatkan shelter yang disediakan di desa dan kecamatan Karena sudah ada arahan pemerintah Pemprov Untuk memaksimalkan tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri Algi Muhammad Gifari, Bandung TV